Hai informasi kondisi Gubernur Jakarta Anies Baswedan setelah terprosok ke got di Koja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terprosok ke Parit saat tengah menyapa warga Koja Jakarta utara kasutin kasutin kes jakut Yudi di penyanti menyebut kondisi Anies baik-baik saja tidak ada luka Bapak Anies langsung jalan biasa kaget aja masuk kakinya langsung buru-buru dinaikin Yudi mengatakan air dalam got tempat Anies terjeblos dan kal sehingga hanya sebagian kaki Anies yang basah basah sepatunya buru-buru kita siram gotnya enggak kotor bersih terangguti kan disitu ada keran buat cuci tangan langsung dibuka aja sekalian disiram sepatunya lanjutnya Yudi menyebut tak ada kata terucap dari Anies ketika dirinya terjeblos ke got Anies kata Yudi juga tidak marah karena peristiwa itu Anies angkat bicara Anies bercerita mengenai kejadian yang viral di media sosial itu yang menyebut sandalnya putus perjalanan seru tadi di sentra fagnisasi tanah merah ke Jepurgot ganti sandal jepit eh sandalnya putus Anies juga mengungkap dirinya sempat berjalan tanpa alas sepatu hingga berhasil dan memperoleh sepatu pinjaman sempat ngeker sampai dalam sepatu pinjaman terang Anies diketahui video Anies terprosok ke got viral di media sosial peristiwa itu disebut terjadi di Koja Jakarta Utara Sabtu 11 September 2021 Anies diketahui datang meninjau kegiatan vaksinasi Corona bagi warga di lokasi tersebut dalam video viral itu awalnya terlihat petugas pengamanan berjalan di depan Anies para petugas itu meminta warga di sekitar lokasi untuk menjaga jarak Anies kemudian tampak berjalan sampai menyapa warga yang bergantian memanggil namanya Anies tampak tak melihat ke depan dia terlihat berjalan sambil melihat dan melambaikan tangan ke arah warga tiba-tiba Anies terprosok ke dalam parit sejumlah orang di lokasi berusaha memegangi Anies ada orang yang berlangsung membantu Anies berdiri sejumlah warga terdengar berteriak Oke demikian informasi seputar kondisi Gubernur DKI Jakarta Anies Basmedan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih